Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, 4 hari aku di rumah Dapet telepon dari seradara aku Tapi yang derek bukan dia, gitu Layar lebar di Lampung Bergenre horror Sekitar 15 harian disana Biar syutingnya lancar Soalnya proyek kemarin pun di Lampung juga Sama Anom, sutradaranya Dengan kostum lita Itu kita cancel Gak jadi syuting Nah, sekarang Durasi harinya berkurang dari 25 hari Kita jadi cuma 15 hari, gitu Semoga syutingnya lancar Mudah-mudahan tidak sampai 15 hari Didoakan ya guys Karena Menurut aku Syuting luar kota itu ada enaknya Ada tidaknya, gitu Kadang-kadang kita suka rindu Jakarta loh Pengen banget ke luar kota Ngomong-ngomongnya pengen banget syuting di luar negeri Giriran kita udah kesana tuh kayak Pengen pulang Gak betah gitu Ya namanya bekerja ya harus mau tidak maaf Ya intinya Doakan agar Selama 15 hari itu Kita diberikan cuaca yang cerah ya Kalau hujan sih kayak agak Mungkin mengganggu Kegiatan syuting ya Karena kebanyakan eksterior Aku juga belum baca senario Jadi Intinya seperti itu Minta doanya aja buat kalian Project bulan Juni Nah ini besok pagi Jam 9 Aku ke puncak Di sebelahnya Pilafimala nih Bentar lagi menunggu pagi Jadi aku tidur tadi jam 6 Bangun-bangun sih Ter jam 8 Bagi aku sulit buat tidur lagi Walaupun besok Kalingan gak terlalu pagi sih ya Amannya disitu Gitu Yang disetradari sama Bapak Pancep Mas Duki Pancep udah sekian lama Sekian tahun Gak muncul Akhirnya dia bikin sinetron baru Dengan genre drama Ya Mudah-mudahan aku ketemu Temen-temen lama nih Gitu Di judul Takjir Cinta yang kupilih CTV ya Kalau gak salah Aku ketemu Mbak Bukke Cukke Di sana Continuity Sutradara Koknya Bu Vivi Pak Andre Sama satu lagi Abah Tony Karumba Tiba Jadi Bang Tony itu Temen lama Zaman aku Pertama kali syuting FTPD Lunar Menjaya Film Yang sekarang jadi Perona Film Gengs Gitu Sekian tahun Aku gak pernah ketemu dia Begitu juga dengan Bang Andre Aku syuting Nama Bang Andre itu Di MD Pictures MD Entertainment Kau dulu ya Nah disana aku bikin Fathiyah Intinya Bang Andre itu kan Satu grup sama Bang Ai Manap Sutradara MD Gitu Jadi Kita tuh sering sama-sama Dimana aku syuting sama Bang Ai Bang Andre ada Gitu Fathiyah Dia anakku Gula-gula mungkin ya Terus judul-judul lain Banyak banget Sinetron aku DMD jaman dulu Nah ini pagi ini Jam 9 Aku otw puncak Buat syuting Ketemu mereka-mereka Termasuk Bang Arif Kalau Bang Arif Itu dia punya channel Youtube juga Sama Bang Arif Aku di Bang Akbar Bekti Pak Akbar Yang nitradarain Anak jalanan Gitu Geng Nah disana aku Bikin Anissa Serial Anissa Tahun 2012 Ya Kalau gak salah 2013an Gitu Arif ini Jadi Asrada Nah sekarang pun dia Disana gitu Jadi temen-temen disana Banyak banget tuh Antara Sormennya Teddy Kostumnya Wance Makeupnya Susan Terus Artnya Aku gak begitu tahu Artnya Ya unitnya Tom Hayan Yang dikecil-kecil Jadi mantan Gaman dulu Gengs Ya aku bilang Suma Ayu Tempoh hari kita syuting Sama Pak Yasman Yaji Dengan syuting Tanpa scenario Ya Syutingnya itu Kita lupa slot aja Gitu Singkatan Sinsin gitu Jadi Nah Begitu juga Dengan Cudkeke Yang 2023 2003 Ketemu lagi 2023 20 tahun Ya Gis Jadi Reionian Antara Pau Hayan Impronya Cilkirjani Manten Ibunya Rohaye Cudkeke Ya Ketemu Kita nih Besok Jan 9 pagi Di Pimala Hills Puncak Gadong Mungkin aku tewes Setelah subuh Mau tidak mau Karena kan Lokasi jauh Olingan siang Tidak menjamin Aku untuk berleha-leha Gengs Ya jalanan macet Ya kan Gitu Walaupun hari ini Hari kerja Bukan hari Libur Tetap Antisipasi aja Setelah Selat subuh Berangkat langsung Puncak Gitu Yang Aku Takutkan Itu aku Kalau tidur lagi Bisa jadi kebebasan Makanya jadi Menurut aku Sengaja tadi Kayak lah banget Tidur dari Azar Maghrib Sampai dengan jam 8 Lewat Sampai jam 9 Malam Dari situ aku Tidur lagi Karena Dapet telepon dari Bang Anto Agam Buat syuting Layar lebar Di langsung Gitu kan Bulan depan Mudah-mudahan Cari lagi sekali lagi Minta doanya Semoga dilancarkan Semoga Dihari Dikasih hari yang cerah Selama 15 hari Tidak ada hujan Gitu aja sih Terus Aku Dari hari Jumat terakhir Di Metropolitan Mall Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Sampai Nanti Pagi Rabu Aku baru keluar rumah Jadi Karena cuaca Mungkin ya Terus di hari Sabtu Sama Jumat tuh Aku kayak Merasa sakit kepala Mau ke salon Temen aku Mau potong rambut Itu udah Nggak jadi lagi Nggak jadi lagi Mau ke lokasi Starbison Temen nama aku Namanya Anton Irawan Dia tuh kostum Zaman Aku di Lunar Jaya Film Gangs Jadi Terlewati ya Saat-saat kemarin Aku susun itu Dimana saja aku syuting Nah Di Lunar Jaya Film ini Mulunya Lunar Jaya Film Berlokasi Di sebelahan Sama Cinema Art Gangs Daerah Jalan Panjang ya Dekat kebun juruk RTTI Dulu Lunar itu Masih kayak Kantornya tuh Panas banget gitu Kita tuh Ngelewatin tangga Nah Sekarang udah modern Nggak jadi Perona Film Banyak banget produksinya Di sana Udah maju lah ya Butitin dari yang dulu Masih kayak manual Masih manual Maksudnya Butitin dulu masih Produsernya Lunar itu Butitin Suryani guys Bapaknya Suamanya itu Sebagai Pekerja Batubara Pengusaha layak Sekarang Butitin itu udah Udah keren banget ya Dari Jadi aku produser Lunar Produser Perona itu Dari zaman dia Anaknya masih kecil banget tuh Anaknya Butitin Yang laki-laki Nantar sekolah gitu Sampai sekarang Butitin udah gemuk banget Si dedenya udah besar Ada juga pegawai kantor Perempuan Cines Semua Cines ya Karena Butitin Disitu mengambil Teman-teman Atau Semua dari Dari teman Dan saudaranya Butitin Aku semua akrab Dulu ada Eddie Keuangannya Sama aku CS banget Eddie Nggak tau Eddie udah nggak ada Abis itu Pak Adi Semua Semua akrab dulu Tahun 2014-an Lunar baru berdiri Gengs Nggak nyangka sih Sampai sebagus ini Verona Mulai maju Banyak banget film-filmnya Gitu kan Kita memang Aku terakhir sih Verona Gakaraduyung Gengs Yang dibintangin Sama bintang Italia Siapa namanya tuh Aku lupa Yang di kelas internasional juga Aku sempet sama dia Ya Dari situ aku lama banget gitu Sempet ditawarin beberapa Kayak Wartek BKI Yang dibintangin di kita Merjani Aku nggak jadi ambil Waktu itu Karena mungkin bentro Apa lagi ya Apa lagi ya Sempet ditawarin banyak sih Di Verona Ya sukses aja sih Buat Bu Tindin Sekarang udah jadi PH yang Bonafit Ya udah Banyak banget merekrut karyawan Banyak banget menelurkan Sinetron-sinetron Tayangan TV yang bagus gitu Rating tinggi Begitu juga sama Pak Irawan Tanu Jadi kemarin tuh Saat aku teleponan sama dia Yang aku penuh si promo sama SJ Sridhar Jeti di Puncak Dia tuh baru nulis Geng Sekarang bayangkan gitu Bidadari Surgamu udah ngetop rating 1 Tajwin Sinta Alhamdulillah Jadi Nelesat gitu kan Dari Kita tidak menyangka Bakal jadi rating 1 Bakal jadi Sukses Alhamdulillah sih Ku ucapin selamat Sama Bang Irawan Tanu Sama Sri Dhar Jeti Dengan suksesnya Film Tajwin Cinta Sama Bidadari Surgamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Lepas Tidak Lepas Tidak Lepas Tidak Lepas Tidak Lepas Sofia